Keberadaan pengantin baru di Bogor Fitri Sandayani masih menjadi misteri setelah dilaporkan hilang oleh sang suami Mustafa pada minggu 1 Oktober 2023. Mustafa mengaku telah menempuh berbagai cara agar mengetahui keberadaan sang istri, yakni Mustafa mencari kekeluarganya, teman, dan mantan hingga ia membuat laporan kehilangan ke kantor polisi pada Senin 2 Oktober 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun News Bogor, Rahmat Hidayat. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan rakan-rakan Tribun News Ternyata dapat kami sampaikan bahwasannya saat ini di Kota Bogor sedang dihebohkan dengan kabar pengantin baru atau seorang istri yang meninggalkan suaminya sejak hari minggu lalu. Dan kejadian ini terjadi di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dan kami pun sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, terutama dari suami dari istri yang menghilang ini yang diketahui bernama Fitri Sandayani. Kami pun mendapatkan kronologis lengkap dari menghilangnya Fitri Sandayani di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor pada minggu lalu. Di mana saat itu Fitri Sandayani menyuruh suaminya untuk membeli bakso lantaran saat itu pada hari minggu malam dirinya belum makan. Namun saat suaminya yang bernama Mustafa membeli bakso, Fitri pun berpamitan untuk membeli es dan akhirnya menghilang sejak minggu lalu dan meninggalkan rumah yang memang usia pernikahan mereka masih terhitung baru, masih baru ataupun masih belum genap satu bulan. Di mana Mustafa dan Fitri Sandayani menikah pada tanggal 8 September 2023 lalu. Kemudian beberapa upaya pun sudah dilakukan oleh Mustafa sebagai suami dari Fitri Sandayani dengan langsung mencari pada saat itu juga setelah dirinya membeli bakso dan kembali pulang ke rumah. Namun hasilnya nihil, Fitri Sandayani pun tidak ditemukan. Kemudian Mustafa pun mengkomunikasikan hal ini dengan keluarga Fitri Sandayani dan akhirnya mereka mencari bersama-sama keberadaan dari Fitri Sandayani. Kemudian hasilnya pun masih nihil. Dan Mustafa pun kemudian menghubungi rekan-rekan dari Fitri Sandayani dan hasilnya nihil. Bahkan Mustafa pun menghubungi mantan dari Fitri Sandayani dengan mendatanginya langsung sebanyak dua kali yang diakui oleh Mustafa dan menanyakan bahwasannya ditakutkannya Fitri Sandayani pergi bersama mantannya tersebut. Namun mantan dari Fitri Sandayani ini mengaku ataupun mengatakan kepada Mustafa bahwasannya dirinya sejak ditinggalkan menikah oleh Fitri Sandayani sudah lost contact dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Kemudian sejak menghilang, sejak pada hari Minggu lalu semua kontak dari keluarga Mustafa ataupun suami dari Fitri Sandayani kemudian kontak dari keluarga dari Fitri Sandayani pun tidak bisa menghubungi Fitri Sandayani dan sampai saat ini keluarga dari Mustafa kemudian keluarga dari Fitri pun masih belum mengetahui keberadaan dari Fitri Sandayani ini. Kemudian pada hari Senin malam ya, Mustafa yang sudah mencari sejak minggu lalu mulai melaporkan kejadian ini dan membuat laporan nasmi kepada pihak Posek Tanah Sareal Kota Bogor. Dan kami pun sudah mendapatkan keterangan dari pihak Posek Tanah Sareal dalam politik Foresta Bogor Kota yang saat ada pun keterangan tersebut kami dapatkan dari kasat deskrim Foresta Bogor Kota yang memang saat ini terus mencari keberadaan dari Fitri Sandayani ini. Beberapa keterangan pun sudah mulai digali dari mulai ke tangan dari rekan kerja dari Fitri Sandayani kemudian keluarga dari Mustafa, keluarga dari Fitri Sandayani, kemudian dari mantan dari Fitri Sandayani ini sendiri. Kemudian pihak kepolisian pun akan berupaya dengan melacak keberadaan Fitri Sandayani melalui nomor handphone serta handphone yang dibawa oleh Fitri Sandayani ini. Dan kepergerian Fitri Sandayani yang terjadi sejak minggu ini membuat keanehan tersendiri bagi Mustafa dimana saat pergi Fitri Sandayani tidak membawa baju apa-apa, hanya selai baju. Kemudian Fitri Sandayani pun saat pergi meninggalkan rumah di Tanah Sareal Kota Bogor membawa satu kalung emas yang dibelikan oleh Mustafa usai menikah pada 8 September 2023 lalu. Kemudian anehnya lagi, cincin nikah dari keduanya tidak dibawa oleh Fitri Sandayani dan disimpan di dalam lemari pakaian. Kemudian saat ini Mustafa pun berharap Fitri Sandayani segera pulang ke rumahnya di wilayah Tanah Sareal Kota Bogor. Namun Mustafa pun sudah mulai berpikir jauh dimana akan menempuh jalur hukum ketika misalkan Fitri Sandayani dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan ataupun orang ketiga yang memang saat ini dicurigai membawa Fitri Sandayani pergi dari kediamannya. Begitu adalah laporan yang bisa kami sampaikan. Baik terima kasih atas laporan lengkapnya silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.